Pergerakan pemuda ataupun belia dan beliawanis di setiap parlimen melalui jelajah pelancaran GRS di beberapa kawasan, kita mendapat feedback, sambutan orang muda kepada GRS ini amat positif. Yang mana Parti Gabungan Rakyat Sabah yang ada pada hari ini menawarkan satu platform politik ke arah kestabilan politik dan penyatuan rakyat sabah, penyatuan pemimpin-pemimpin politik di negeri sabah. Dan inilah yang kami promosikan tentang GRS dalam pilihan raya kali ini. Kita tidak mau bercakap tentang kesilapan kelemahan di masa yang lampau. Kita tidak bercakap tentang kesilapan siapa di masa yang lampau. Tetapi pemuda ingin mempromosikan GRS ini sebagai satu platform yang baru ke arah penyatuan rakyat seluruh negeri sabah dan juga pemimpin-pemimpinnya untuk mempertahankan kerajaan yang ada pada hari ini. Khususnya di negeri sabah dan di persekutuan bagi kestabilan politik. Yang mana kestabilan politik ini akan menjamin kepada kemakmuran negara dan juga apa-apa perancangan dan apa-apa yang telah dirancang oleh kerajaan dapat diteruskan dengan kesenambungan kerajaan yang kita akan beri mandat selepas pilihan raya kali ini. Untuk di negeri sabah, kita memastikan kemenangan bagi calon-calon GRS berisah nasional supaya kita juga sebahagian yang akan menyumbang kepada sistem pentabiran kita di persekutuan nanti. Jadi inilah yang kami ingin tawarkan kepada generasi muda supaya terus menyokong parti gabungan rakyat sabah di negeri sabah ini bagi penyatuan seluruh masyarakat kita di negeri sabah bagi kestabilan politik. Kestabilan politik sangat penting. Apabila politik stabil, pelabur akan datang untuk melabur di negeri sabah. Apabila ada pelabur, ekonomi akan dikejana. Apabila ada penjanaan ekonomi, maka peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Bila ada peluang pekerjaan, sudah tentu belia dan beliawanis ini ada peluang untuk mendapat pekerjaan. Itulah yang kita maklumkan kepada generasi muda supaya memberi mandat kepada JRS. Perseteruan politik di negeri sabah ini dan juga di negara kita Malaysia. Ketidakstabilan politik telah mengakibatkan Malaysia terbantut dari segi pembangunan. Terutamanya sabah, peralihan kuasa, kestabilan politik yang terumbang ambing menyebabkan kita ketinggalan dari serba-serbi pembangunan. Dan ini menjadi satu kerugian bagi kita. Semua parti politik menawarkan hikmat yang terbaik. Semua parti politik menawarkan halat tujuh perjuangan parti yang baik. Tetapi jarang parti politik yang berkorban meninggalkan dendam lama, meninggalkan perselisihan lama. Tetapi JRS mengambil langkah untuk menyatupadukan pemimpin-pemimpin kita di bawah gabungan JRS ini demi kestabilan politik. Dan saya sudah sebutkan tadi, faedah daripada kestabilan politik ini akan memberi jaminan kepada rakyat khususnya generasi muda ini. untuk menempat manfaatnya seperti yang saya sebutkan tadi. Bila politik stabil, kerajaan hukum, maka apa yang kita rancangkan, pembangunan, perbelanjaan, budget kerajaan dapat diurus dengan baik dengan kestabilan politik yang ada, pelabur yakin datang, pelancong datang ke negara kita, ke negeri kita, maka ini akan mengubah ekonomi kepada lonjakan yang lebih baik dan kemudian ini akan membantu menyediakan peluang pekerjaan. Ini sebenarnya apa yang JRS tawarkan pada pengundi-pengundi kita. Jadi pemuda akan berusaha dalam pilihan raya kali ini, kita telah telah mempersiapkan jentrak melalui ekspo pemuda dan ini akan diturunkan di parlimen masing-masing. Kita ada satu rangka kerja yang sudah cukup baik. Kita akan pastikan setiap jawatan kuasa ini berfungsi dengan baik dan akan terus ke kawasan parlimen untuk memastikan jentrak dan juga kerja pemuda ini bagi meraih sokongan orang-orang muda. Kita sudah ada beberapa rangka kerja yang kita akan laksanakan di peringkat parlimen untuk membantu calon-calon kita bagi sokongan orang-orang muda. Jadi inilah harapan kita di pergerakan pemuda ini yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, suku bangsa dan di pelbagai daerah. Ini sudah cukup menyeluruh untuk seluruh negeri Sabah dan saya mengajak kepada generasi muda supaya bersama-sama dengan kami untuk menjadikan GRS ini sebagai platform parti politik untuk kita pilih kita beri mandat supaya berkuasa kepada pemerintahan kita untuk menarajui kerjaan kita demi masa depan generasi kita di masa akan datang. Jadi itu yang intipati kami dalam mesurat di samping pada hari ini kita adakan penyerahan watikah pelantikan kepada eksko pergerakan pemuda GRS Sabah yang kita akan laksanakan sebentar lagi lah. So itu saja daripada kami di GRS pemuda GRS Sabah. Terima kasih. Berapa lagi? Kalau kita tengok aspirasi pengundi muda di Sabah mereka inginkan parlimen pada kali ini dipimpin oleh parlimen daripada golongan muda. Daripada GRS pula adakah calon-calon daripada GRS yang akan berpanding daripada keseluruhan 25 kursi tahun ini? Ada kali ini? Oke kadang-kadang permintaan untuk meletakkan calon muda di kawasan parlimen ini memang kita juga ada senarai yang sudah dikenal pasti dan ini sudah tentu kebijaksanaan pihak pemimpin atasan kita sudah melihat beberapa orang yang berpotensi dan kami di pergerakan pergerakan eksko GRS ini juga memohon untuk dipertimbangkan juga calon-calon yang bersesuaian karena kita mahu juga ada suara muda dalam aliparlimen sebagai aliparlimen kita yang mewakili kita untuk Negeri Sabah ke peringkat persekutuan dalam masa yang sama juga kita juga mengambil kira tentang keupayaan kita harus akur bahwa tidak semestinya package orang muda itu menjadi keutamaan karena banyak sudut yang kita kena ambil salah satunya pendidikan pengalaman dan sebagainya karena kita tidak teruja untuk meletakkan calon orang muda tetapi menjadi liability kepada kita di Negeri Sabah untuk mewakili kita sebagai Negeri Sabah karena aliparlimen ini bercakap tentang seluruh Malaysia bukan bercakap tentang kawasan dia saja dan sudah tentu dia akan mewakili Negeri Sabah oleh sebab itu kita menyampaikan hasrat kita kepada Pucuk Kepimpinan atas kebijaksanaan mereka karena mereka lebih tahu dan sudah ada antara pemuda yang menonjol yang kita kita kenal pasti dan ini terpulang kepada Pucuk Kepimpinan kita akur kepada Pucuk Kepimpinan siapapun calon sama ada muda ataupun berpengalaman kita akan sokong karena mesej kita adalah jelas matlamat kita adalah jelas yaitu mempertahankan kerjaan yang sedia ada oke buat masa ini kita tidak boleh melampaui ataupun melebihi daripada EMT hari ini kami cuma fokus untuk persiapan pilihan raya mengenai dengan calon-calonnya kita akan tunggulah tunggulah mungkin dalam beberapa hari ini tidak lama dalam 2-3 hari ini mesti ada calon sudah itu tidak boleh lama seperti yang saya sebutkan tadi semua ahli politik semua ahli politik dan pati politik telah dibeli perluang untuk memberi tawaran dari Sabah ataupun Malaysia ini merdeka dan kita menganalisis sebagai pemuda kita menganalisis semua bentuk pencapaian dan akhirnya secara secara analisis GRS ini saya berkongsi dengan kita semua bahwa kestabilan pulit itu sangat penting itulah tawaran dan juga itulah penjelasan yang kita jelaskan kepada anak-anak muda tidak ada guna kita memenunjulkan kelebihan kita masing-masing tanpa ada penyatuan kalau kita berlari selari tidak ada penyatuan persilangan titik persamaan kita susah kalau semua pati klaim dia lebih baik dari pati yang sipulan-sipulan ini siapa yang lebih baik? bukankah ada lebih baik kita merge kita bergabung dan menyatukan idea kita untuk memperjuangkan bersama apa yang kurang di negeri Sabah ini menguatkan pati politik kita di negeri Sabah ini menuntut satu perkara yang kita sama-sama minta kenapa itu kita buat? kenapa kita mesti mau klaim saya yang lebih baik untuk meminta ini saya yang lebih baik kenapa kita bukan cakap tentang kita bagus bersama-sama untuk minta dan inilah GRS ini yang kami tawarkan inilah strategi kita dan kita lupakan seteru perselisihan di masa lampau kita akan lihat kehadapan melalui fleet form GRS gabungan rakyat Sabah ini sebagai satu fleet form yang menyatu padukan semua idea kita semangat kita untuk menuntut apa yang masih kita perlu tuntut di peringkat persekutuan karena kekuatan politik kestabilan politik itu adalah kunci dia untuk menuntut apa yang kita masih belum dapat di peringkat persekutuan kalau kita berpecah kita ada pengalaman dari USNO berjaya kemudian PBS kemudian PBS lepas itu warisan semua pun mau menawarkan khidmat politik semata-mata melihat Sabah ini maju tetapi kalau kita saring bercakaran apa yang kita dapat? karena kita ada dalam main sheet kita dia lebih bagus dia lebih bagus kamu lebih bagus kamu tidak bagus dan inilah yang menjadi masalah kita dan membantu kepada apa yang kita hajati selama ini justru itu pemuda JRS sangat bersetuju dan tepat pada masanya gabungan rakyat Sabah inilah adalah satu fleet form untuk orang muda mengambil bahagian orang muda di luar sana itu educated agenetic bertenaga tapi sayang suara di orang di mana di orang mau taruh kalau mau pergi di pembangkang belum tentu dapat apa di sana bukan kak langka mulik yang gabungan ini di orang join dan bantu kami bantu bersama-sama supaya suara ini dapat dipadukan kemudian kita bersama-sama menjadi kerajaan mari kita minta apa yang kurang ini yang kita mau warisan pun minta perkara yang sama PH pun minta perkara yang sama tapi dengan haluan yang masing-masing bukan kak Allah kak mulik kita teruskan apa yang ada dengan sekarang kita teruskan memberi peluang kepada orang lain yang sudah diberi peluang contohnya warisan PH sudah diberi peluang pun tapi mereka juga gagal dan kita sekarang memperbaiki saya tidak mengungkit kegagalan mereka itu adalah satu yang kita lihat sebagai tidak adil bagi mereka tapi maksudnya disini apa yang kita sudah ada di hadapan ini kita kekalkan kita memperlewak mereka juga untuk masuk dalam gabungan ini mari sama-sama kita untuk menuntut apa yang kurang karena kita mau melihat kekuatan politik selagi mana kita berpecap belah di negeri Sabah ini selagi itulah kita tidak dapat menuntut apa yang sepatutnya kita dapat di peringkat persekutuan kita selalu mengagung-agungkan Sarawak karena mereka ada GPS kita sudah buat GRS ini apalagi kita mau tolak betul gak tidak jadi inilah yang kami tawarkan kepada orang-orang muda suara kamu ikut kami bantu kami bantu kami supaya kita dapat mengakalkan kerajaan yang ada sekarang kita teruskan dan kamu sebahagian yang akan menjadi suara-suara penguat dalam ini GRS melalui platform pemuda jadi inilah strategi kami kami tidak bercakap tentang kelemahan pati-pati yang lain kesilapan mereka tidak mau lagi itu biarlah menjadi sejarah dan pengajaran apa yang ada di hadapan kita sebagai pemuda kita teruskan karena GRS ini adalah yang terbaik bagi saya menyatu padukan pemimpin dan rakyat bayangkan dulu PBS selalu begadu dengan STA PBS mungkin dengan OSTUNO begadu SCPP hantam PBS SCPP hantam BN dan sekarang ini semua dalam satu payung atas kesedaran kesedaran karena selama kita masih bercakaran itu yang akan melambatkan kita dari segi pembangunan dan sebagainya dan sekarang kita sudah united bersatu cukup baik jadi apa lagi yang kita mau tunggu pati mana lagi yang kita mau tunggu ke arah perpaduan kah ataupun ke arah perpecahan ke arah perpecahan kita akan ketinggalan ke arah perpaduan kita masih ada peluang penambahbaikan kepada kelemahan-kelemahan yang lalu ini saja yang saya boleh tawarkan kami boleh tawarkan kepada generasi-generasi muda supaya bersama-sama dengan kami pada kali ini oke mengenai dengan itu penambahan undi lagi kami mau kami mau buat apa kita tetap pendirian pendirian oke pada hari ini juga kami memberi ketetapan melalui perbincangan dengan semua eksko pergerakan pemuda GRS Sabah mengambil ketetapan untuk menyokong kepada pendirian ketua menteri Sabah selaku mengurusi majelis keselamatan negeri Sabah yang mengasyorkan supaya satu pasukan khas untuk meneliti semula daftar pemilih dalam SPR yang didaftarkan secara otomatik kita tahu bahwa daftar otomatik pemilih ini di dalam SPR sudah diwartakan namun bagi kita di negeri Sabah ini ada kekhawatiran dan kami di pemuda juga mendapat feedback daripada akar umbi terutamanya orang-orang tulin Sabah ini khawatiran mengenai penambahan pengundi yang begitu drastik sekali jadi saya amat menyokong kami amat menyokong pendirian ketua menteri supaya ada satu pesukan untuk membuat kajian semula dan untuk pilihan raya kali ini saya juga menyokong supaya bagi pengundi yang pertama yang didaftarkan secara otomatik ini kita minta ada tambahan syarat daripada SPR supaya pengundi pertama yang didaftarkan secara otomatik ini wajib membawa surat beranak ataupun yang dipanggil sebagai sijil kelahiran ini tidaklah terlalu berat sangat bolehlah bahwa roko itu pun berat itu lunsui pun barat jadi takkan itu surat beranak pun tidak boleh bawa kita bukan juga mempunyai prasangka tetapi benda yang kita ragui haruslah juga SPR ambil kira karena ini menentukan masa depan bukan saja Malaysia tapi negeri kita sabar kita tidak mau supaya kuasa yang diberi ini tersalah orang maksudnya undi-undi ini secara tidak demokrasi yaitu orang yang tidak layak mengundi dapat mengundi dan jangan kita lupa perkara ini pernah dicabar di makamah dan dapat dibuktikan wujudnya pengundi-pengundi hantu ini bukan di negeri Sabah saja dan sekarang ibu di Semenanjung Malaysia di Semenanjung Malaysia sekarang banyak yang telah mempertikaikan tentang kehadiran pengundi hantu kita di Sabah dari tahun 90an lagi pengundi hantu ini sudah terlalu banyak dipersoalkan dan sehingga pada tahun ini apabila undi otomatik nah perkara ini lagi menjadi perbualan dan persoalan kita begini walaupun dia otomatik yang mengherankan kalau diorang ada IC dan ada kelayakan mengundi kenapa selama itu tidak mendaftar sebagai pengundi kenapa tidak mengundi persoalan juga diorang layak sebagai pengundi kenapa tidak mengundi dan sekarang ini JPN beri maklumat data kepada SPR SPR secara otomatik orang itu mau tidak mau tapi dalam JPN bagi dia sudah sebagai pengundi dan sudah tentu JPN yang banyak dipertikaikan sekarang betulkah yang di angkat sebagai pengundi itu didaftarkan itu betul-betul itu IC mereka dan ini yang menjadi keraguan kita kita berhak untuk keraguan untuk makluman kamu karena ini negeri Sabah tanah kita kita tidak menafikan hak orang untuk mengundi tetapi kita berhak untuk mengetahui siapakah mereka sebab ini ada hak kita masing-masing kita berhak untuk mengetahui daripada JPN dan kita berhak untuk menasihatkan SPR supaya menerima nasihat kita untuk kali pertama ini yang mengundi kali pertama ini melalui pendaftaran otomatik ini supaya bawa surat beranak mereka dalam taklimat SPR dan JPN baru-baru JPN saya juga menegur SPR karena daftar otomatik ini tidak dipamirkan kalau dipamirkan suku pertama kedua itu dipamirkan alih-alih politik ini boleh buat bantahan jadi tidaklah kita buat penapisan yang sekarang ini terus suku pertama kedua ketiga dia sebagai diwartakan dan boleh mengundi mana sempat kita buat bantahan sudah dua tahun lebih selepas dia dihuluskan di parlimen sepatutnya pamir suku pertama makamah itu pamir dan kita buat pertahan sebab suka tidak suka hakikatnya memang ada IC terbang ini IC terbang banyak case mahkamah ini bukan cakap saya 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 bukan menu dua case mahkamah ini banyak yang dilaporkan tidak dilaporkan ada satu dirana dulu kan cik memegangkan pengenalan orang IC surat berenak orang saya dengar surat berenak dibeli kemudian dia menyambung sekolah dan kemudian dapat IC semua dan jadi cikgu bila kena kena siasat siasat surat berenak orang dan kemudian kena tindakan ini ini bukan si reka-reka karena tanya dengan media diranau seorang cikgu kalau saya ada silap seorang cikgu kan bererti ada bukti itu perkara yang satu yang ini jadi kita sebagai orang-orang Sabah kita tegas kita sangat tegas kita tidak kompromi saya tidak menghalang hak orang tetapi saya berhak sebagai pemuda untuk generasi dan negeri Sabah saya ada hak untuk mengetahui siapa mereka ini itu yang kami mau kami tidak akan menghalang hak orang tapi kami mau tahu siapa mereka betul mereka kalau betul kita akan lepaskan mereka sebagai pemudi tapi untuk kali ini oleh karena tidak bantahan tidak pameran dan tidak bantahan yang dibuat kami minta SPR supaya tambah dalam peraturan pengundi pertama untuk khas untuk negeri Sabah bawa surat peranak ini yang kami minta dalam taklimat berbaru ini oke sudah lagi oke lah saya rasa tidak sudah kan terima kasih terima kasih tolong tolong kata itu roko apa itu kenapa kan itu roko itu roko itu roko terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih